Atas pelantikan hari ini, semoga bisa menjalankan tugas ini dengan baik, sesuai harapan kita bersama. Hari ini saya bangga bisa berkumpul bersama dengan kalian semua. Dalam hal ini, lengkap tiga sekolah. Kenapa saya pilih tempat ini? Agar satu rumpun keluarga besar, Yayasan Marilu ini bisa saling mengenal, yang artinya dosen guru bisa saling mengenal. Dan saya satukan pelantikan ini di tengah-tengah, yang artinya di S-Masina. Seharusnya kita laksanakan, yang pertama, SDG di gedung SDG, di kampus. SDG di gedung S-Masina. Sedang-sedangku, satu tugas itu memang berat, yang baru saja saya berikan. Tetapi jangan takut, jangan gantar dengan hal ini. Karena Tuhan tidak mungkin akan memberikan sesuatu paham berat sesuai dengan kemampuan hambanya. Pasti akan ada jalan menuju rumah. Hadirin, yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa, takdir hancur untuk tahu semuanya. Karena saya tahu semua, kinerja-kinerja baik itu antara semua doksan itu saya tahu semua. Saya dengan IAN itu tahu semua. Lupa, yang saya hormati, Mama IAN juga hadir, tapi lupa ini. Jadi, Mama IAN ini selalu bersama di SDG, di SMP, SMA. Jadi, momen seperti ini, nitertaik, walaupun kita adikandung, nitertaik harus kita jalankan supaya ada generasi. Dan depan. Amin? Dan yang terakhir, Oh ibu bila harap berdatang. Yang terakhir, untuk Pak Ketua SDG yang baru dan Pak Kapala SDG yang baru, Jadikanlah Kampus itu dan SMP Sindang Sebagai satu taman belajar yang aman dan nyaman Agar semua siswa dan siswa-siswa itu Bisa pernah Menuntut ilmu Di lembaga kita yang tercintanya Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Lebih kurangnya, saya mohon maaf Terima kasih dan selamat siap Oleh karena itu, harapan saya Jangan pernah siasakan kesempatan ini Karena kesempatan yang baik Tidak akan datang Dua kali Atau tidak akan terulang Oleh karena itu Bila ingin berhasil Di masa kepemimpinan kalian Berpeganglah pada visi-visi kalian Berpeganglah pada Sumpah dan jadi yang tadi Seluruh-seluruh ucapkan Tanpa Memperhatikan visi-visi Tanpa berpegang pada Sumpah dan jadi yang kalian Sumpah tadi Yang kalian sebutkan tadi Tidak memindahkan Lo Satu periode Tolong ingat baik-baik Karena sudah terjadi Sudah terjadi Yang kita ganti Ini belum sampai Satu periode Yang kita ganti Ini belum sampai Satu periode Saya tantang kalian berdua Saya tantang Tolong Rangkul semua bawaan Semua staff Jika ingin berhasil Apapun berintangan Apapun halangan Beban apapun yang berat Pasti akan ringan Jika Kalian bersama-sama menyelesaikan Jangan anggap diri pintar Jangan anggap diri hebat Jangan ada Hal-hal yang Di luar dugaan kita Yang artinya kita saling menurut Bahwa Yasan begini Benar bahwa Yang dimudahkan Sekarang Ketua SDG Sinar Pancis Itu diganti Karena Bila Dalam berwaktu Selama satu tahun ini Benar mengalami Sakit Daman Estrup Ringan Dan saya Sudah Mendapatkan Desakan-desakan Dari orang-orang Yang lebih tinggi Mengarapkan Sedang diganti Jangan biarkan Sekolah ini Seperti ayam Pilihan Yang hidup Dan yang kedua SMA Sinar Kenapa saya Memanggir Mengambil langkah ini Karena Kepala Sekolah Yang lama Bilih Aung Mendapat Kepala Sekolah Di dua Sekolah Yaitu SMK Kesehatan Dan SMK Kesehatan SMA Sinar Pansila Dan satu lagi Mereka baru buka Itu SMK Goronto Saya mengambil Keputusan ini Supaya Kerjaan Dini maksimal Bagaimana Satu orang Bisa urus Tiga sekolah Pada karya itu Saya ambil langkah Pegadaan Hari ini Dan yang Berikut Saya ucapkan Profesial Selamat Selamat Kepada Hari Berdoa Bahwa Hidup ini Ada tiga Fasil Waktu Yang kita Lewati Yang pertama Hari Kemarin Hari Yang penuh Kenangan Hari yang Telah kita Lalui Sungga Duga Susah 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 Senang Sudah kita Lewati Dan tidak akan Terulang lagi Yang kedua Hari ini Hari sekarang Yang adalah Kenyataan Yang senang kita Alami sekarang Hari ini Hari ini adalah Suatu Anugrah Dari Yang Maha Kuasa Kepada kita Sekalian Dan yang ketiga Adalah Hari esok Hari esok Yang penuh Harapan Dan itu Masih misteri Apakah kita Bisa Sampai hari esok Apakah kita Bisa Meliwati itu Kecuali Saya ingin Yang Maha Kuasa Promoh Igin Kecuali Saya ingin Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi saya Yakin Dengan Kajian Romoh Pasti kita Paling umum Dan sukses Selalu Oleh karena Itu Harapan Saya Selamat menikmati